Ya Amir, saya kita lanjutkan kembali dialog tentang pendidikan anak ya. Pak, gimana sih gambaran umumnya sekolah di Jakarta ini mengenai biayanya maksud saya? Saya kira macam-macam ya. Jadi kalau saya mengatakan, kalau swasta itu ada tiga ya. Swasta generasi pertama, itu yang lahir sejak sebelum kemerdekaan. Itu ya sekarang masih ada, seperti Kansius, seperti Ursula, seperti itu. Lalu swasta generasi kedua, yang lahir pas kemerdekaan, seperti Alasar, seperti itu. Tetapi itu juga bermacam-macam. Nah yang saya disebut swasta generasi ketiga, itu yang lahir karena kapital. Katakanlah sekolah-sekolah internasional, global jaya, perintah harapan, dan sebagainya. Itu kan muncul karena kapital. Nah, pada sekolah-sekolah swasta yang ketiga ini, generasi ketiga ini, memang biaya mahal. Artinya itu sudah mahal karena memang mereka menjanjikan satu pelayanan tersendiri, pelayanan khusus, fasilitas khusus. Tetapi yang generasi pertama, generasi kedua, itu relatif murah. Tetapi memang bentuk pelayanannya beda dengan yang generasi ketiga tadi. Nah negeri, negeri itu kebanyakan, kalau di Jakarta, sekarang ini relatif juga terjangkau karena pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi itu memberikan subsidi. Nah, saya kira yang jadi problem adalah mereka yang tidak diterima di negeri, tetapi juga mau meraih ke swasta generasi ketiga ini agak susah. Ini yang repot. Ini yang menjadi perhatian karena memang biayanya besar. Dan kebanyakan kita ini belum begitu familiar dengan asuransi pendidikan. Kalau biaya tinggi itu sudah pasti bagus nggak sih pas sekolahannya? Karena biasanya kalau orang tua itu pasti... Saya mengatakan perasaranannya mungkin lebih berbeda. Jadi mungkin fasilitas di sekolahannya, fasilitas olahraganya, ada kolam berenangnya. Karena biasanya orang tua berlomba-lomba gitu kan? Untuk menyekolahkan anak yang, ini bagus nih, harus sekolah di sini. Ada masalah gengsi juga. Semakin mahal, itu semakin diserbu karena punya gengsi yang lebih tinggi. Tetapi kalau soal kualitas, itu debatable. Tetapi saya setuju dengan RCT bahwa di sekolah-sekolah yang mahal, itu cenderung fasilitas infrastrukturnya, perasaranannya dan sarananya, itu relatif lebih lengkap dan nyaman ya. Kalau Mbak RCT sendiri tipe yang mana? Pokoknya ini sekolah bagus, harus masuk ke situ kalaupun mahal atau tipe yang, ah ini juga bagus kok gitu, nggak mesti. Yang mana? Sebetulnya bukan harus mahalnya juga ya, tapi materi kurikulumnya dulu dan pengajarnya yang diprioritaskan. Kalau tadi Bapak mengatakan sekarang kan tidak masuk negeri, kemudian baru swasta. Kalau zamannya anak-anak kita sekarang nggak berlomba masuk negeri, Pak, malah justru swasta. Kalau kita dulu kan gengsi ya, masuk negeri artinya anaknya cerdas. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Perbedaan zaman dulu dan sekarang ya? Perbedaan zaman dulu dan sekarang. Orang tua tuh lebih senang kalau anaknya sekolah di swasta gitu. Karena itu tadi fasilitas ya, Pak. Iya. Kalau untuk kurikulum sih sebetulnya semua sama ya, Pak. Sama. Kalau sekarang ini relatif yang mana sih orang tua, Pak? Yang generasi kedua, ketiga? Ya itu tergantung kelas. Saya kira kalau kelasnya R.C.T. dan kawan-kawan, generasi dia ya. Ya katakanlah eksekutif muda ya. Eksekutif muda atau generasi atau gulungan kaya baru itu ke swasta-swasta yang generasi ketiga tadi. Tetapi yang pegawai negeri, pegawai ya tetap-tetap itu pasti mereka akan mencari ke sekolah negeri karena biayanya sudah fake. Nah yang basicnya agama itu mungkin dia akan memilih ke sekolah-sekolah yang generasi pertama tadi, generasi pertama kedua tadi. Jadi itu variasinya itu banyak tergantung pada satu kemampuan ekonomi, kedua pada minat gitu. Kalau misalnya yang pengennya ini nanti setelah lulus SMA masuk ke PTN-PTN, nah mereka akan banyak ke negeri. Kenapa? Karena memang kebijakan di negeri sekarang lebih banyak memberikan prioritas pada sekolah-sekolah yang negeri. Tetapi kalau yang penting nanti bisa kuliah, bisa mengembangkan karier, saya kira swasta pun juga sama. Tapi bukan berarti juga dengan sekolah mahal itu keamanan, secure-nya anak-anak juga bisa kita rasakan ya Pak ya. Kembali lagi bagaimana peran kita juga ikut andil untuk melibatkan diri di dalam sekolah anak-anak gitu loh. Karena khawatirnya kita, kalau aku nanti pengennya anak-anak setelah SD, pengen masukin boarding school, karena mungkin pergaulannya agar mereka itu sedikit terhindari Pak ya. Mengerikan sekarang kan kalau kita melihat, oke kita sudah concern dengan anak-anak, kita juga sudah ada komunikasi dengan sekolah. Tapi kadang-kadang kan teman-teman atau lingkungan di sekolahan tiba-tiba mereka dikasih permen, ternyata permennya itu yang bikin mereka nagih. Itu kan bahaya juga. Jadi khawatirin orang tua itu bukan hanya sekedar untuk sekolah yang mana yang baik, tapi lingkungannya juga. Jadi balik lagi kembali ke masalah biaya. Kalau Mbak Arzeti gimana sih cara untuk penganggaran biaya di rumah, mengaturannya? Untuk pengaturan biaya sekolah anak-anak sih pastinya kita lihat dengan keuangan kita bahwa kita mampu atau tidak gitu loh. Dan kedua pasti harus ada kegigihan dalam orang tua, ibu bapak ini harus selalu bekerja gitu. Jadi jangan merasa bahwa, ah besok aja nanti ambil uang tabungan, enggak. Tapi bagaimana terus kita mencari uang karena buat anak-anak gitu. Jadi justru dengan anak-anak sekolah itu buat memotivasi kita untuk selalu semangat, yang namanya menjemput rezeki. Iya, memang gitu. Baik, kita break dulu ya Mbak. Mbak Mirsa, kita akan kembali setelah jeda break.